Dengan gaya Gibran kemarin dalam debat Chowapres, menurut Prof Mahfud gimana Prof buat generasi milenial, generasi gensi dan generasi yang sekarang Prof? Itu asumsi pelatihnya itu menurut saya menganggap Gibran bodoh dan menganggap saya juga bodoh, dikiranya bisa dikerjain kayak gitu kan? Chowapres Mahfud MD menduga Gibran Raka Buming Raka sengaja diarahkan oleh seseorang untuk mempermalukan Chowapres lain di debat Pilpres 2024 pada minggu 21 Januari lalu. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD saat kampanye di Jawa Tengah pada selasa 23 Januari malam. Mahfud MD disinggung moderator soal aksi Gibran yang berlagak mencari jawaban saat melontarkan pertanyaan Greenflation kepada Mahfud MD. Chowapres 03 itu menduga ada sosok di belakang Gibran yang menggarahkan gimmick-gimmick tersebut. Mahfud MD bahkan menuding bahwa pelatih Gibran tersebut mengira Gibran bodoh dan Mahfud MD pun bodoh. Padahal kata Mahfud MD yang perlu dilihat seharusnya narasi dalam debat Pilpres 2024. Maka dari itu Mahfud MD mempermalukan balik dengan menyebut pertanyaan Gibran Raka Buming Raceh. Sebab kata Mahfud MD apabila berlandaskan akademis sebuah pertanyaan harus memiliki latar belakang. Namun nyatanya Gibran belum memaparekan latar belakang masalah tiba-tiba langsung melontarkan pertanyaan. Maka kata Mahfud niat Gibran yang mau mempermalukannya ia balas dengan cara yang sama. Dengan gaya Gibran kemarin dalam debat Chowapres, Menurut Prof Mahfud gimana Prof buat generasi milenial, generasi gengsi dan generasi yang sekarang Prof? Itu asumsi pelatihnya itu menurut saya menganggap Gibran bodoh. Dan menganggap saya juga bodoh. Dikiranya bisa dikerjain kayak gitu kan. Langsung serang Prof. Jadi Mas Gibran itu dilatih agar gini-gini biar yang pernah lukas saya gitu. Dari apaan Prof? Padahal yang dilihatkan Mas Gibran itu nada isinya. Sehingga saya katakan ini pertanyaan Receh. Kenapa Receh? Betul-betul. Karena begini, kalau orang bertanya sesuatu itu, kalau akademis ada latar belakangnya dulu. Ini ada peristiwa, ini peristiwa, ini peristiwa, ini peristiwa, ini apa menurut Bapak? Harusnya gitu. Ini belum ada peristiwanya, langsung tanya apa menurut Bapak tentang ini? Itu kan secara akademis untuk anak SD kelas 3. Secara akademis itu mentah, maka saya katakan gak layak dijawab untuk sebuah peristiwanya. Betul-betul. Receh. Oke, oke. Receh gini betul ya. Dari ini dulu. Maunya mempermalukan kan, sepermalukan balik pelatih. Betul-betul. Terima kasih telah menonton!